Kabar mengejutkan datang dari pasangan sejoli, Fuji dan Asnawi Mangkualam. Pasalnya, Fuji dan Asnawi dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan. Digadang-gadang, keduanya akan melangsungkan pernikahan pada tahun depan. Pengakuan itu dikatakan oleh sahabat keduanya, Sadil Ramdhani. Diduga tim nasional sepak bola itu keceplosan dengan membocorkan rencana pernikahan Fuji dengan Asnawi Mangkualam. Disebutkan oleh Sadil, bahwa keduanya bakal segera menikah pada tahun 2024. Kabar mengemparkan tersebut dibongkar oleh Sadil lewat siaran langsungnya di TikTok. Meski siaran langsungnya telah berakhir, namun video tersebut masih kerap berseleweran di FYP. Dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Selasa, 31 Oktober 2023, Sadil membeberkan fakta yang mencengangkan. Doainlah Asnawi sama Fuji Tuh menikah, lancar, tinggal di Jakarta, sehat selalu buat mereka, ujar Sadil. Tak hanya itu, Sadil juga mendoakan agar rencana bahagia tersebut dapat dilancarkan. Semoga tahun depan mereka dilancarkan, lanjutnya. Namun seketika, Sadil seolah-olah bak menyadari perkataannya. Dengan ekspesi terkejut, Sadil spontan langsung menutup mulutnya. Eha, sahutnya. Seperti diketahui, belakangan ini kabar kedekatan Fuji dan Kapten Timnas Indonesia itu memang semakin santar terdengar. Bahkan sebelumnya, sahabat Fuji, Aziza Salsha juga telah menyebutkan bahwa Fuji berpacaran dengan Asnawi Mangkualam. Walaupun keduanya belum memberikan klarifikasi, tetapi sebagian besar warganet yakin Fuji dan Asnawi Mangkualam menjalin hubungan asmara. Sementara itu, ayah Fuji, Haji Faisal mengaku tak mau ikut campur terkait masalah asmara putrinya. Dikatakan Haji Faisal, Fuji dan Asnawi masih sangat muda untuk membahas soal hubungan serius. Kan hubungan anak saya masih muda, sekedar berkenalan dengan seseorang. Yang gak mungkinlah saya akan kontrol banget, ungkap Haji Faisal. Menurut Haji Faisal, ia tak mau ikut campur dan menanyai sosok pria yang dekat dengan anaknya tersebut. Haji Faisal pun tak mau Fuji dan Asnawi malah tidak nyaman dengan sikapnya. Mungkin ya orang baru bergaul terus saya bertanya-tanya kepada dia, kurang tepat juga kalau menurut saya. Bisa-bisa anak itu gak nyaman juga ya, ujarnya. Terkait kedekatan Fuji dengan Asnawi, Haji Faisal pun juga tak mempermasalahkannya. Ia memilih untuk membiarkan anaknya yang saat ini sedang menyesuaikan diri dengan orang yang dekat dengannya. Biarin ajalah mereka itu, kalau dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia menyesuaikan diri. Dengan siap dia bertukar pikiran. Biarin ajalah, pungkasnya, selain itu curhat Galaskai anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah mendadak di sorot. Masih berusia 3 tahun, Galaskai menunjukkan rasa pilu ditinggal orang tua. Sontak kepiluan yang dirasakan Galaskai membuat Fuji bak sesak di dada. Sebagai tante, Fuji tidak bisa berbuat apa-apa ketika Galaskai bertanya tentang orang tuanya. Kehidupan Galaskai harus dijalani tanpa hadirnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Kepiluan hidup diterima Galaskai yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Sebagai anak kecil, Galaskai bersikap polos bertanya tentang kedua orang tuanya. Apalagi saat ini Galaskai sudah mulai sekolah di Playgroup. Timbul keinginan Galaskai diantar orang tua ke sekolah ketika melihat teman sekelasnya. Kondisi hati Galaskai terungkap ketika sang pengasuh cerita kepada ibu Fuji, Dewi Zuryati. Pagi ini seperti biasa mengantar Gala sekolah sedih banget dengar Ida cerita katanya Gala tadi habis mandi bilang ke Ida. Kalau dia bilang temannya pada diantar papanya ke sekolah. Nanti Gala akan bilang ke teman-teman Gala kalau papi Gala udah di surga bersama Mami, cerita Dewi Zuryati dikutip sripoku.com dari Instagram. Curhatan Galaskai menuai perhatian dari Fuji sebagai tante yang kini mengurusnya.